Ketika media juga hanya mengejar retik. Bayangkan ada berita Indonesia diprediksi akan hancur. Kritik terhadap pemerintahan Jokowi datang dari berbagai kalangan sebenarnya. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan secara khusus mengkritik sikap orang dalam istana yang dinilainya anti-kritik. Kritik SBY muncul di media sosial Youtube. Kita coba simak tayangannya berikut ini. Saya berharap pemerintah ataupun kekuasaan bisa mengerti kalau saya mulai berbicara untuk kebaikan bangsa ini. Karena saya masih ingat kausa dulu sekian bulan yang lalu ketika saya sekali-sekali melepas Twitter ada pihak-pihak yang tidak suka. Ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman bahkan mengirim pesan kepada saya. Saya pikir ini negara demokrasi ya tentu siapapun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Tidak hanya media tetapi juga Presiden sebelumnya Pak SBY. Tapi ini sesudah ini ada pernyataan Pak Luhut juga ada pernyataan Johan Budi dan kemudian Pak SBY menyatakan ya cukup lega dengan bahwa pemerintah juga menerima dengan lapang dada kritik. Artinya kritik itu boleh saja gitu kan tetapi bagaimana caranya gitu kan ya. Mas Agus masih merasa kalau ini sinis begitu. Iya kalau saya melihat Pak Jokowi ini, Pak Jokowi ini orang yang lugu gitu ya. Orang yang lurus-lurus saja. Jadi kalau dia ingin kritik dia ya dia kritik gitu kan. Dia jengkel dia ekspresikan kejengkelan itu gitu ya. Nah padahal sebagai seorang publik figur, sebagai orang Presiden dia harusnya tahu situasi, tahu tempat bahkan ketika dia jengkel pun dia harus tersenyum gitu. Mungkin dampaknya tidak terlalu besar karena ini bukan tahun-tahun akhir gitu, bukan tahun-tahun menjelang pemilu. Betul, tetapi terus terang di kalangan teman-teman wartawan itu juga muncul semacam kekagetan atau kekecewaan gitu ya. Tapi kemudian saya bilang ke teman-teman, ya kita sebagai komunitas wartawan harusnya kita selalu siap secara emosional untuk menerima kritik itu dari mana. Jangan anti-kritik begitu ya Bang Don. Nah jadi, tapi sebenarnya relasi yang terjadi antara Presiden Jokowi dan komentas pers hari ini menurut saya justru bagus dalam konteks demokrasi gitu ya. Karena media-media yang hari ini mengkritik Jokowi itu saya yakin more and less adalah media-media yang waktu 2014 yang lalu itu mendukung Jokowi. Justru ini yang inilah normalitas dari demokrasi gitu ya Bang Bang. Suatu saat... Bulan madunya udah berakhir gitu Bang. Betul. Bukan berarti kemudian mukul-mukul tetapi... Soalnya memang kita harus bisa membedakan antara kritik dan a priori. Yap. Kita harus mengkritik pemerintah ini kalau ada kesalahan tapi tidak boleh a priori. Nah saya kira yang dimaksudkan Pak Jokowi itu adalah a priori itu yang harus dihilangkan. Bahwa kalau kita mengkritik itu akurasi data pernyataan itu harus diperhatikan betul. Kritik bukan a priori. Sepakat saya itu. Karena ini sebenarnya kan saya kira Mas Agus sangat paham sekali. Ini kan hal yang elementer dalam wartawan atau jurnalistik ya. Soal fakta, kebenaran, objektifitas, kemudian verifikasi dan sebagainya. Nah itu yang kemudian dimasukkan Presiden semacam itu. Kritik tapi dasar yang jelas. Data yang akurat dan sebagainya itu. Pemerintah tidak akan mengabdikan masalah-masalah semacam itu. Nah justru Presiden kan ada kata-kata disitu bahwa kritik dari PES adalah vitamin buat pemerintahan. Iya tapi memang media begitu banyak, informasi yang ada di masyarakat begitu banyak. Kita susah kemudian untuk mau menyebut, oh A, B, C, D itu harus merangkul semua media juga jelas gak mungkin. Iya makanya sekarang kan dibutuhkan kedewasaan pada saat orang juga membaca media. Jangan hanya pesan media itu ditelan mentah-mentah. Kedewasaan media, kedewasaan masyarakat yang membaca. Yang ini apalagi sekarang ada media sosial. Memegang sebuah akun media sosial, kalau yang memegang akun itu, pemilik akun itu tidak cukup dewasa. Wah kemana-mana nanti itu isi media sosialnya. Tapi kalau dia cukup mature, biasanya dia akan menerima dan memberikan hanya yang hal-hal positif gitu misalnya. Nah memang Pak Jokowi kemarin hadir di Lombok, berbeda memang dia ingin membuat suatu tren baru ya. Memang pada saat zaman SBY, kalau saya ingat setiap kali hari persasional itu justru dimanfaatkan oleh SBY untuk mengajak dan mengklarifikasi isu gitu. Misalnya ada lagi ada isu ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah itu kalau saya salah 2011 atau 2013 itu dia ungkapkan gitu. Tolong media membatasi dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan atau mengajak melakukan kekerasan gitu. Nah Pak Jokowi mencoba untuk membuat tren baru. Karena sebelumnya Pak JK juga berbicara tentang ketergantungan antara pemerintah dan media di tahun sebelumnya. Tahun lalu di Riau kalau saya tidak salah. Jadi memang Pak Jokowi mau hadir, mau hadir datang kemarin itu di Lombok, menyampaikan hal yang berbeda dan langsung memberikan kritikan-kritikan. Menurut saya Mas Eko juga terlepas dari apa yang di-briefing oleh tim komunikasi Pak Jokowi itu. Kemarin mungkin juga ada benarnya juga Pak Jokowi melakukan hal tersebut. Karena kapan lagi, dimana lagi ada semua awak petinggi media hadir, baik yang lokal maupun nasional dan ada banyak sekali media. Dan saya senang juga disebut-sebut sama Pak Jokowi, pengamat-pengamat. Saya juga tuh waktu itu. Ya cuma disebutnya begini, apalagi ditambah komentar pengamat, makin rame lah itu. Saya juga sering dengar kadang-kadang tim kepresidenan ini, mungkin Mas Eko dan lain-lain, sudah menyiapkan pidato yang bagus. Tapi ketika pidato dilaksanakan, Pak Jokowi memilih tidak membacakan pidato yang sudah disiapkan. Jadi dia ingin lepas saja gitu ya. Nah itu mungkin saya nggak tahu benar atau tidak, tapi itu sering terjadi. Artinya, ya akhirnya pidatonya itu... Jangan-jangan kaget juga nih kemarin. Maaf? Kaget juga jangan-jangan Pak Jokowi, udah tumpah gitu. Tapi kemarin itu lepas dari yang disiapkan atau enggak? Mas Eko? Ya, kan udah disiapkan, dia dibaca, ada... Walaupun datanya ada yang dibaca kemudian. Saya kira ini begini aja, Pak. Kalau dalam pengertian saya, ini presiden memang perlu mengumpulkan itu. Juga masyarakat perlu mencermati. Karena di tengah arus informasi yang begitu banyak, cepat, dan verifikasi pasti menyulitkan buat masyarakat. Ya, seorang pemimpin saya kira perlu mengumpulkan hal semacam itu. Pak, itu tidak benar. Walaupun pada saat disampaikan itu semua hadirin diam, tapi saya berpikir itu Pak Jokowi mungkin juga mengingatkan masyarakat. Setelah selesai itu juga kita bicara satu sama lain. Kita bicara satu sama lain. Kan itu kan banyak pemimpin miris. Ada apa ini substantif atau teknis? Kan kira-kira begitu. Itu diskusi-diskusinya. Tadinya kita berpikir, mestinya kan ada hal yang lebih substantif, lalu kemudian ini dianggap sangat teknis. Untuk membicarakan ini. Tetapi kan pendekatan Pak Jokowi kan selalu begitu. Bukan persoalan dari rincian masuk ke intinya. Intinya, tapi dari detail-detail yang disampaikan, kemudian orang ngerti, oh kira-kira begini. Jadi diskusinya rame. Tetapi kalau kita paham, rasanya disitulah bedanya Pak Jokowi dengan Pak SBY. Kalau Pak SBY itu tidak akan terlalu berani untuk mengeritik di depan begitu, dan berusaha untuk menyenangkan media. Lalu kemudian dia simpan dalam hati tentang hal-hal yang menyakitkannya, lalu kemudian keluarlah buku di akhir masa jabatannya tentang kecewaan itu. Tapi kalau Jokowi beda, rasanya dia mengatakan saja apa yang dia rasakan. Tentu saja ada maksud-maksud politik. Tampak seperti spontan, tapi menurut saya tentu ada sasaran-sasaran yang bisa diukur hasilnya akan seperti apa. Pesan ke media, pesan ke masyarakat bahwa hati-hati juga baca informasi di media masa, media online yang sekarang banyak. Kita break dulu, tadi sudah dikatakan masa bulan madu mungkin saja berakhir akan masuk ke tahap berikutnya. Kita coba diskusikan itu selepas tidak berikut.